Membuat konten itu harus Bermanfaat, karena semulia-mulianya manusia Ada yang membuat manfaat dari orang lain Konten kita itu baik Memberikan informasi dan edukatif Oh joh, gampang membuat konten yang Semata-mata naiknya cepat Nanti turunnya cepat, misalnya Halo guys Ketemu lagi dengan Inyong guys Ratu Ngepak Kali ini Ratu Ngepak lagi berada Di mana nih? Di kediamannya Pak Babin Yang channelnya Viewer-nya keren itu loh guys Oh, dapet vlog Vlog kenapa makanan? Nah, ini Pak Babin-nya muncul guys Eh, Pak Babin Sini yang Yang temen-temen Pada penasaran sama aslinya Pak Babin Dari mana-mana masuk sih? Iya, Pak Babin Lohnya Aslinya dirapkan Sini kan Bisa nunggu Bisa nunggu Bisa nunggu Bisa nunggu Sisi solat tuh Bisa nunggu Apa win? Tunggu di balik apa mengaktifkan negara tetapi ada istri lain menghibur usah wakil lebih banyak ya, tinggal lebih tinggal lebih banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasti kalian pengen kesini juga kan guys? Beliau-beliunya ramah-ramah loh guys. Selain melindungi dan mengayomi masyarakat. Tapi mengikut cita-cita. Yang pastinya gak cita ya guys. Yang seperti atis-atis yang kemarin aku review itu loh guys ya. Aman kalau yang ini ya guys ya. Aku tanya kalau kalian mau collab gak bayar. Tapi kalian harus ngerti. Jangan pelit-pelit ya. Aku gak pernah menarik bayaran. Buat teman-teman yang mau collab. Dengan siapapun oke. Yang penting kita membuat konten yang baik. Terus memberikan motivasi. Memberikan hiburan dan sebagainya. Mbak tau ya. Hiburan daerian ini seneng Pak Babin. Motivasi buat youtuber pemula apa Pak Babin? Aku ya pemula mbak. Yang bosen lah. Yang penting membuat konten itu harus bermanfaat. Karena semulia-mulianya manusia ada yang membuat manfaat dari orang lain. Konten kita itu baik. Memberikan informasi dan edukatif. Gampang membuat konten yang semata-mata naiknya jepet nanti turunnya jepet. Misalnya. Kemarin kan teman-teman tahu ada prank sembako sampah. Itu merugikan orang lain. Gak usah ya. Yang mana-mana lah. Gak lebih komedi. Jadi kita sudah tenang masak, dibuat menenang masak. Nanti akan naik sendirinya. Mending kita buji. Menciptakan kesenangan-kesenangan yang kira-kira bermanfaat bagi orang lain. Mending orang-orang kira-kira memberikan informasi yang baik lah. Tapi insya Allah bermanfaat. Insya Allah akan naik. Satu lagi guys. Kita kepoin pendapatannya guys. Satu lagi mau kepo ya guys. Gak. Pendapatan. Pendapatan dari apa? Ya. Pendapatan gola. Gajinya kan bisa diakses. Teman-teman kan bisa mengakses gaji seseorang juga. Yang penting-penting berapa anak. Tau tahu. Lagi konten kreatornya dong. Yang penting.